Oke ini adalah contoh untuk origami paus sperma Ini mulutnya, kemudian ini matanya Cirip, kemudian ekornya bentuknya seperti ini Dan ada lubang pernafasannya pula disini Oke untuk membuatnya Pertama kita siapkan kertas dengan ukuran persegi Kemudian kita balik ke bagian yang berwarna putih Kita lipat secara diagonal Setelah itu kita rapikan lipatannya Lakukan hal ini untuk sisi yang lainnya Kita buka lipatan Kemudian kita lipat secara diagonal untuk sisi yang lainnya Rapikan lipatan Saya menggunakan kertas ukuran 20 x 20 cm disini Kemudian setelah itu kita buka lipatan Kita akan lipatnya ke dalam seperti ini Ke garis diagonal tengah Lakukan juga untuk keempat-empatnya Kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya Setelah itu kita buka lipatannya Kita akan melipat sisi yang satunya disini Seperti tadi Arahkan ke arah diagonal tengah disini Oke lakukan pula untuk keduanya Rapikan lipatannya seperti ini Langkah selanjutnya Oke langkah selanjutnya kita buka lipatannya Kemudian kita tangkupkan bagian atas dan bawah seperti ini Kemudian tangkupkan ke salah satu sisinya Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya Kita tangkupkan ke arah yang sama disini Oke Kemudian kita melipat bagian bawah ke arah tengah seperti ini Tepat ke arah tengah disini Kemudian akan tercipta disini bekas lipatan Kita menggunakan ini Untuk melipat bagian ini sejajar seperti ini Oke Kemudian ambil lipatannya Kemudian lipat ke sisi yang lainnya seperti ini Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya Oke Buka lipatannya Tadi ada garis lipatan kita gunakan sebagai acuan untuk melipat sisi yang lainnya Seperti ini Tekan dulu kemudian samakan bagian ini Seperti ini Kemudian baru kita tekan Dan ambil bagian ini kita lipat ke arah bawah seperti ini Oke Sesudah itu kita buka lipatannya Kemudian kita buka bagian ini Bagian ini kita buka seperti ini Kemudian tangkupkan ke arah atas Oke Sampai disini membentuk garis lurus Kemudian Tekan sedikit Tangkupkan Tekan bagian ini Kemudian bagian yang segitiga ini kita tutup Sampai membentuk kotak disini Oke Kemudian disini ada lipatan yang paling dekat dengan bagian ini Kita lipat seperti ini Bagian ini akan menjadi ekornya Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya Kita lipat ke titik yang terjauh disini Setelah itu kita buka Kita tangkupkan seperti ini Sampai ke tengah Kalau sulit dan seperti ini Kemudian Tekan Tekan Sampai membentuk sudut seperti ini Kemudian bagian ini kita lipat Seperti ini Kemudian buka lipatannya Kita tekan Seperti ini Sehingga membentuk sudut baru Seperti ini Oke Langkah selanjutnya Bagian atas Kita tekuk seperti ini Kita lipat Sejajar lurus dengan Bagian ini Selanjutnya Kita balik kembali lipatan Kita akan melipat bagian ini Biarkan ini berdiri Kita melipatnya Seperti ini Lurus Bagian ini luruskan Sampai membentuk sudut lancip Oke Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Kita lipat ke arah tengah Sampai membentuk sudut lancip disini Langkah selanjutnya Kita membuka bagian ini Luruskan dengan sisi ini Seperti ini Ini untuk siripnya Kalau kita ingin lebih panjang Kita bisa menariknya Melebih kertas disini Dengan cara seperti ini Kita buka sedikit Kemudian kita tarik Seperti ini Sampai ke batas disini Oke ini untuk Memperpanjang siripnya Jika ingin sirip yang panjang Kemudian ratakan Seperti ini Kemudian sisi yang satunya Kita tinggal menyamakan saja Seperti ini Oke kita tarik Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita mengembalikan bagian ini Ke atas Seperti ini Kemudian kita menangkupkannya Seperti ini Samakan bagian siripnya Tekan Tekan semua Kemudian kita mengambil Ini ada segitiga disini Kita mengambil ini lurus dengan ini semua Seperti ini Kita perkirakan seperti ini Ini lurus Kemudian langkah selanjutnya Kita mengarahkan bagian ini Sampai sejajar Seperti ini Langkah selanjutnya Kita memasukkan bagian ini Seperti ini Oke Jadi lipatan awal tadi Kita balik Jadinya akan seperti ini Seperti ini Kemudian langkah selanjutnya Kemudian langkah selanjutnya Arahkan Bagian ini Ke arah belakang Ini untuk membentuk moncongnya Kemudian Bagian mulutnya Kita lipat seperti ini Sehingga Terkesan seperti mulut yang sedang terbuka Setelah itu kita buka Lipatannya Nah Buka bagian bawah Lipat Kemudian bagian ini juga kita lipat Ke atas seperti ini Kemudian tangkupkan kembali Kita tinggal menekannya Dan mulutnya sudah terbuka disini Selanjutnya Untuk membuat bagian mata Kita lipat Seperti ini Kita bisa membuatnya Lebar atau sempit Tergantung lipatan ini Seperti ini Kemudian Berdirikan Tekan Seperti ini Ini untuk membuat kesan mata Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Kita lipat ke belakang Kemudian Berdirikan Dan tekan Bagian atasnya Ups Oh sulit ya Tekan seperti ini Oke Bagian matanya Kemudian untuk Bagian atas Kita lipat Untuk membuat lubang pernafasan Semirip mungkin dengan paus aslinya Setelah itu kita buka sedikit Kita dorong Kita paksai Dipaksa dorong Sampai ke bagian Dalam Seperti ini Oke Kemudian Samakan sisinya Seperti ini Langkah selanjutnya Kita membuat ekornya Ini kita lipat sejajar Dengan bagian tubuhnya Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Kemudian Kita buka lipatannya Kita tekan ke arah bawah Seperti ini Lakukan hal yang sama Untuk sisi yang satunya Buka lipatannya sedikit Kemudian kita tekan Seperti ini Langkah selanjutnya Kita pegang Kemudian kita tekuk Seperti ini Untuk bagian sirip Kita bisa melipatnya Seperti ini Lipat ke atas Kemudian lipat kembali Sedikit seperti ini Oke Dan origami Paus sperma Sudah jadi Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like Share Comment Serta berlangganan Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi